Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pembayaran. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin tentang bank sentral. Setelah mempelajari materi ini, Anda sekalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian sistem pembayaran dan juga peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar! Ananda sekalian, jika Anda memperhatikan gambar yang di layar, Anda dapat melihat di sana terdapat uang dan juga beberapa kredit kart dan debit kart. Nah, dalam sistem pembayaran, uang, kredit kart maupun debit kart berperan sebagai alat pembayaran. Baik uang maupun kart menjadi alat pembayaran tentu diatur oleh suatu undang-undang, serta diawasi oleh suatu lembaga. Nah, kesemua inilah yang membentuk suatu sistem pembayaran. Sama halnya dengan saluran darah dalam tubuh manusia. Semakin lancar saluran darah tersebut, darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan tubuh akan tersalurkan ke seluruh tubuh dan badan menjadi sehat. Begitupun halnya dengan sistem pembayaran dalam perekonomian. Lancarnya sistem pembayaran akan meningkatkan efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara. Lantas, apa sih yang dimaksud sistem pembayaran itu? Sebelum masuk ke pengertiannya, perlu anda ketahui bahwa sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Kedua jenis pembayaran ini mempunyai perbedaan yang mendasar, yang terletak pada instrumen yang digunakan. Kalau yang tunai menggunakan uang, sedangkan non-tunai menggunakan kartu kredit, cek, giro, maupun uang elektronik. Nah, saat ini sistem pembayaran non-tunai sedang berkembang sangat pesat. Kita dapat melakukan transaksi dengan menggunakan ATM, bahkan dengan bank-bank yang berbeda. Kesemua lembaga perbankan saling berintegrasi membentuk sistem pembayaran yang cepat dan efisien. Jika kita lihat dari definisinya, sistem pembayaran itu adalah suatu sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Atau lebih singkatnya, dapat kita definisikan sebagai cara memindahkan uang dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah alatnya. Jadi, untuk melakukan transaksi, pemindahan dana tentu harus ada alatnya. Baik alat pembayaran yang berbentuk tunai seperti uang maupun yang non-tunai, seperti kredit card, debit card, maupun melalui internet banking atau mobile banking. Kemudian, alat pembayaran tersebut digunakan dengan suatu aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan. Baik seperti lembaga keuangan bank, bukan bank, penyelenggara transfer dana, maupun bank sentral. Nah, mungkin dari ananda sekalian ada yang pernah ikut orang tua ke bank, untuk menarik uang dari ATM. Nah, ketika ananda ingin menarik uang di atas 5 juta, itu harus melalui prosedur penarikan detailer, tidak bisa melalui ATM. Kemudian, apabila orang tua ananda pernah melakukan investasi saham di pasar modal, ketika mereka ingin mencairkan uangnya, itu memerlukan proses kurang lebih sekitar 1-3 hari. Nah, hal ini dilakukan guna untuk membatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan, seperti resiko kredit, likuiditas, operasional, maupun resiko lainnya. Nah, disinilah peran dari bank sentral, dalam hal ini bank Indonesia, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran dari sistem pembayaran di negara Indonesia. Kita masuk ke contoh kasus, disini suatu lembaga dalam sistem pembayaran, yaitu Indos Starlink, mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan kerugian hampir 49 triliun. Nah, siapa yang mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu bank sentral sebagai penjaga kelancaran sistem pembayaran. Salah satu langkah yang sudah diterapkan bank sentral adalah dengan menetapkan suatu sistem pembayaran yang real-time, atau dikenal dengan nama RTGS, yang meningkatkan keamanan dan kecepatan dari sistem pembayaran itu sendiri. Kemudian, bank sentral juga melakukan pengawasan sistem pembayaran, memonitoring terhadap sistem baik dari tahap perencanaan, penilaian, terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Nah, selain itu, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank sentral atau dalam hal ini bank Indonesia ya, memiliki tugas sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengederkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, hal ini menjawab pertanyaan, kenapa kok uang-uang zaman dulu yang masih kita miliki tidak bisa kita transaksikan? Hal ini karena uang tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian, bank Indonesia juga berwenang untuk melaksanakan dan memberi persetujuan perizinan penyelenggaraan sistem pembayaran, seperti aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada di Android. Semuanya itu sudah mendapat persetujuan dari bank Indonesia sehingga dapat kita gunakan. Nah, bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawabnya adalah menyediakan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat Indonesia. Tanggung jawab tersebut direaliasasikan dengan cara mengawasi setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, jadi itu ya ananda sekalian peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur dengan adanya Bank Indonesia, transaksi yang kita lakukan terjamin dan juga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam sistem pembayaran. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Akan kita lanjutkan ke materi berikutnya di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.